Intro Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone selalu optimis mengenai sumber daya yang dimilikinya sejak ia melatih disana Akan tetapi ada satu area di dalam timnya yang sangat ingin ditingkatkan Dan itu adalah area gelandang bertahan yang hingga saat ini masih kekurangan opsi Kini Simeone dikabarkan telah membuat permintaan kepada Atletico Madrid Setelah gagal mendatangkan Pierre Emil Hoiberg pada musim panas lalu Simeone sekali lagi meminta seorang gelandang untuk didatangkan di bursa transfer Januari nanti Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan bahwa pihaknya berharap dapat meminjam seorang gelandang pada bulan Januari Untuk menggantikan posisi Gavi Pasalnya Gavi mengalami cedera lutut yang serius dalam pertandingan kualifikasi Euro 2024 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sang gelandang mengalami robek pada ACL-nya Kabarnya ia akan absen membela Barcelona selama sisa musim ini Oleh karena itu Joan Laporta mengatakan bahwa Barcelona ingin meminjam seorang gelandang untuk paruh kedua musim ini Manchester United menjadi salah satu klub yang cukup santar dikabarkan mencari back tengah baru di Januari 2024 Nama-nama seperti Jean-Claire, Todibu, dan Fikayo Tomori sudah dikaitkan Kini Ficahes melaporkan bahwa klub berjuluk Setan Merah itu siap mendekati David Alaba dari Real Madrid Bahkan mereka sudah memutuskan untuk menjual tiga pemainnya Menariknya, Harry Maguire yang selama ini kerap dirumorkan bakal dijual Justru tak masuk dalam daftar calon korban kedatangan David Alaba Alaba sendiri sudah berumur 31 tahun dan ia masih memiliki kontrak bersama Madrid sampai 30 Juni 2026 Nama Bernardo Silva dalam beberapa kesempatan telah dikaitkan dengan klub lain Barcelona dan Paris Saint-Germain sering sekali disebut ingin mendapatkannya Akan tetapi sampai bursa transfer musim panas ditutup, tidak ada kejelasan mengenai transfer tersebut Pemain timnas Portugal itu kemudian ditanya mengenai pendapatnya soal Liga Arab Saudi Silva mengaku mendengar banyak hal mengenai Liga Arab Saudi Meski begitu, ia mengaku belum memikirkan untuk ikut bermain di Liga Arab Saudi Seperti yang telah dilakukan banyak pemain dengan nama besar Lenny Yoro menjadi nama terbaru yang dihubungkan dengan Manchester United Jelang dibukanya bursa transfer musim dingin Back 18 tahun milik Lille tersebut adalah salah satu sensasi terbesar di Liga Perancis Dan setan merah berharap bisa memenangkan perebutan untuk tanda tangannya Dilansir dari Laten Sport, United bersama dengan klub Liga Inggris lainnya Kini tengah memantau ketat situasi Yoro Yoro sendiri baru dipromosikan oleh Lille dari Akademi mereka sendiri pada 2022-2023 Pada musim tersebut, sang Wonder Kid berhasil mengumpulkan 15 penampilan di semua ajang Manchester United tampaknya bakal kehilangan kesempatan untuk merekrut striker veteran Thomas Muller Hal ini lantaran Bayern München dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk meningkat pesepak bola berusia 34 tahun itu dengan kontrak baru Melansir laporan Football Transfer, Thomas Muller berpotensi besar melanjutkan karir di Allianz Arena setidaknya hingga musim panas 2025 Menurut laporan yang sama, pelatih Bayern Thomas Tuchel memainkan peran penting dibalik perpanjangan kontrak Muller Ia dilaporkan berhasil membujuk Muller untuk menaikkan kontrak baru Chelsea dikabarkan siap melepas back sayap mereka Ian Madsen ke klub lain pada jendela transfer musim dingin Januari 2024 mendatang The Blues memicu klausul perpanjangan 12 bulan dalam kontrak Madsen untuk mengikatnya hingga 2025 Akan tetapi upaya untuk menyetujui persyaratan baru dengan pemain Belanda itu gagal Dilansir dari 90 Min, The Blues dikabarkan sudah siap untuk menjual Madsen pada bursa transfer Januari Ada banyak ketertarikan untuk mendatangkan sang pemain dengan kesepakatan pinjaman Namun Chelsea telah menegaskan bahwa mereka ingin melepasnya secara permanen Sebuah angin segar berhembus ke arah Manchester City Gelandang andalan mereka Kevin De Bruyne saat ini sudah pulih dari cetra Dilansir dari Daily Mail, pada hari Senin kemarin sang gelandang ikut berlatih bersama timnya Alhasil ia diprediksi tak lama lagi sudah bisa bermain kembali di lini tengah City Namun laporan yang sama mengklaim bahwa De Bruyne kemungkinan besar belum akan comeback dalam waktu dekat ini Ia kemungkinan besar akan absen di biala dunia antar klub Sebab ia dinilai butuh waktu untuk memulihkan kebugaran tubuhnya Villarreal disebut berniat untuk membeli pemain sayap baru di bursa Januari mendatang Menyusul cedera parah yang dialami Remy Pino Namun mereka perlu menyiapkan sejumlah rencana karena kondisi keuangan yang kurang mendukung Di tengah situasi sulit itu, Football Espana melaporkan bahwa Villarreal menyiapkan solusi alternatif Yakni dengan memulangkan Matteo Gabia ke AC Milan meski kontrak peminjamannya baru akan habis pada Juni 2024 Dengan demikian, akan ada penyesuaian anggaran belanja klub dengan cara melepas Gabia yang sepanjang musim ini memang minim kontribusi Hasil imbang kosong-kosong Liverpool melawan Manchester United membuat Anfield mencatatkan rekor jumlah penonton tertinggi setelah lebih dari 60 tahun 57.158 penggemar hadir untuk menyaksikan pertandingan tersebut Jumlah penonton yang meningkat ini menciptakan jumlah penonton terbesar bagi The Reds dalam pertandingan kandang sejak Februari 1963 Dalam era Premier League, pertandingan melawan MU adalah jumlah penonton terbanyak yang tercatat di Anfield Pada hari Rabu, rekor kehadiran baru di Piala Liga juga berpotensi terjadi ketika Liverpool menjamu West Ham United Berdasarkan laporan dari Simon Phillips, Chelsea mulai melirik back tengah Juventus yang bernama Facundo Gonzalez Gonzalez sendiri masih berumur 20 tahun Ia resmi gabung Juventus pada Agustus lalu dan kini dipinjamkan ke Samdoria Bersama Samdoria, Gonzalez tampil bersinar Ia sudah dimainkan 12 kali dengan total 915 menit bermain Meskipun berperan sebagai back, ia berhasil mencetak satu gol Hal inilah yang membuat Chelsea mulai berminat kepadanya Hanya saja situasi Gonzalez yang baru saja bergabung dengan Juventus Dia kini tidak akan membuat Chelsea memperjuangkannya dalam waktu dekat Niko Williams menjalani musim 2022-2023 yang menjanjikan bersama Atletik Bilbao Ia mencetak sembilan gol dan menyumbangkan enam asis dalam 43 penampilan di semua kompetisi Dilansir dari Ficha Hess, Manchester United dikabarkan siap membayar mahal untuk merekrut Niko Williams di musim panas tahun depan Eric Ten Hag ingin berinvestasi di lini depan dan target utamanya adalah penyerang Atletik Bilbao tersebut Kontrak Williams berlaku hingga musim panas 2028 Menurut laporan tersebut, MU diklaim siap membayar mahal untuk mendatangkannya hingga nyaris menyentuh angka 100 juta euro Klub Liga Inggris Manchester City dihukum danda sebesar 120 ribu pound sterling atau sekitar 2,3 miliar rupiah Hal itu karena para pemain The Citizens melakukan protes berlebihan kepada wasit Simon Hooper di penghujung laga Liga Inggris melawan Tottenham Di Atletik melaporkan bahwa hukuman itu diberikan setelah Manchester City lebih dulu di dakwa FA dua pekan lalu Karena dinilai gagal mencegah para pemainnya bersikap tidak pantas Mereka kemudian mengakui kesalahan itu dalam sidang sehingga hukuman denda pun dijatuhkan pada pihak The Citizens Miguel Gutiérrez baru pindah ke Girona 18 bulan yang lalu Pemain asal Spanyol ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam karirnya Peran kunci Gutiérrez dalam kesuksesan tim telah menarik perhatian klub-klub top Eropa Kini Manchester Evening News melaporkan bahwa Manchester City bergabung dengan Real Madrid dalam persaingan untuk merekrut back kiri Girona tersebut Manajer Manchester City Pep Guardiola dikabarkan tertarik untuk membaca kesepakatan Gutiérrez guna memperkuat lini pertahanan timnya Lois Openda sejatinya baru bergabung dengan RB Leipzig usai hijrah dari klub Perancis pada berusaha transfer musim panas 2023 Akan tetapi penampilannya yang gemilang dalam musim debutnya di Bundesliga Membuat Openda langsung dikaitkan dengan tim-tim papanatas Eropa Menurut laporan media Belgia, terdapat sejumlah klub Liga Inggris yang sejauh ini sudah mulai membidik jasa Openda Salah satunya adalah Manchester United Namun kini media Spanyol Vica Hes mengklaim Barcelona turut mengincarnya untuk dijadikan pengganti jangka panjang bagi Robert Lewandowski Landang Manchester United Casemiro dikabarkan masuk ke dalam daftar belanja Paris Saint-Germain pada jendela transfer musim dingin Seperti kabar yang dilansir dari Vica Hes, Paris Saint-Germain memiliki peluang emas untuk memperkuat lini tengah mereka dengan merekrut Casemiro dari Manchester United Pasalnya Casemiro dikabarkan terbuka untuk meninggalkan MU Sementara itu Manchester United harus merekrut pemain pengganti berkualitas jika mereka menyetujui kepergiannya Sebab mereka telah kekurangan gelandang bertahan spesialis seperti Casemiro Real Madrid dikabarkan ingin memulangkan Rafael Varane dari Manchester United Manuver ini dibutuhkan karena Los Blancos sedang crisis back Real Madrid dikabarkan melihat Varane sebagai solusi tepat untuk menambah lubang di lini belakang Mereka akan mendatangkan back berkebangsaan Perancis itu ke Santiago Bernabeu dengan status pinjaman Varane mungkin saja menerima pinangan mantan klubnya Apalagi sang pemain kini telah kehilangan posisi utama di jantung pertahanan setan merah Manchester City meraih kemenangan atas Urawa Reds di semifinal Piala Dunia Antarklub 2023 Bermain di King Abdullah Sport City rabu dini hari waktu Indonesia Barat The Citizens menang meyakinkan 3-0 Manchester City tampil dominan atas lawan mereka sejak pertandingan dimulai Namun pertahanan Urawa Reds cukup solid untuk menahan gempuran dari Bernardo Silva dan kawan-kawan Manchester Biru baru berhasil unggul lewat gol bunuh diri pemain Urawa Reds di menit ke-45 plus 1 Di menit 52, Matteo Kovacic berhasil membawa Manchester City menjauh Manchester City akhirnya menyudahi perlawanan Urawa Reds dengan skor akhir 3-0 Satu gol tambahan Manchester City di cetak Bernardo Silva di menit ke-59 Kemenangan ini sekaligus membawa Manchester City ke partai final Pasukan Pep Guardiola sudah ditunggu Fluminense yang lolos ke final lebih dulu usai mengalahkan Al-Ahli Chelsea menjamu Newcastle United dalam laga perempat final Carabao Cup Bermain di markas Chelsea Stamford Bridge, The Blues tampil lebih dominan sejak awal laga Namun mereka justru kebobolan lebih dulu di menit 16 melalui Calum Wilson Skor 0-1 bertahan hingga turun minum Di babak kedua Chelsea terus melancarkan serangan Mereka akhirnya berhasil mencetak gol balasan pada menit 90 plus 2 lewat Mikhailo Mudri Pada akhirnya skor 1-1 tak berubah hingga waktu normal berakhir Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti Di babak penalti Chelsea pun akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 4-2 Pertandingan pun akhirnya keluar dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata